Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosho Dan di video kali ini gue akan ngebahas settingan yang update teman-teman ya Mungkin kalau kalian kemarin udah update, kalian juga udah sempet lihat Ini banyak banget settingan-settingan yang ada di bagian basic dan juga di bagian grafik Ini ada beberapa perubahan teman-teman ya Ini ada customize color yang lo bisa ubah Buat di battle royalnya Jadi warnanya itu bisa lo ubah gitu ya teman-teman ya Nanti kita akan bahas buat yang BR mode graphic style Kita akan bahas buat basic setting dulu Ini sebenernya basic settingnya kurang lebih BR sama MP sama penambahannya teman-teman ya Yang pertama adalah one tap ADS fire Dan ini, weapon performance while ADSing dan weapon performance while hip firing Oke kita ke practice dulu aja Gue ganti senjata yang ADSnya agak lama dulu ya oke Nah disini gue akan bahas dulu teman-teman buat yang pertama adalah one tap ADS firing ya Jadi kalau misalkan kalian off nih, ini adalah settingan yang lama Yang lama tuh kayak begini Kalau kalian tekan one tap ADS Begitu scope-nya kebuka dia baru nembak Tapi kalau kalian pakai settingan yang baru Ini kalian on-in Ini lo bisa lihat teman-teman Belum kebuka ADSnya sempurna Ini udah nembak duluan Jadi ini tuh kayak apa ya Kayak lo manual ADS Biasanya kalau lo manual ADS kan Lo buka scope langsung nembak kan Gitu kan Nah ini sekarang pakai one tap ADS juga bisa Gitu Tuh Menurut gue ini ngebantu banget teman-teman ya Buat kalian yang player 2 jari Ini bakal bener-bener ngebantu banget Dan sebenernya settingan ini tuh udah ada di server CN Di CODM CN tuh dari awal mereka rilis Awal mereka rilis mereka udah punya settingan ini Yang buka scope bisa langsung nembak Sedangkan kita baru dapet kemarin Ya yaudahlah gak apa-apa teman-teman Yang penting kita dapet ya Karena sebenernya settingan ini tuh banyak dipakai sama game FPS lain Satu ya satu game Yaitu Apex Legends Mobile Yang dulu teman-teman pernah ada Dan sekarang udah tutup Dan ada game yang mirip yaitu High Energy Heroes Mereka tuh udah punya settingan ini dari awal mereka rilis Abis itu Bloodstrike juga tuh mereka punya Gitu teman-teman Menurut gue ini settingan yang berguna banget Apalagi kalo kalian yang battle royale kan Kalian yang battle royale itu He firenya kan lebih akurat dibandingkan dengan MP ya Jadi tuh bener-bener berpengaruh banget buat gunfight kalian Dan buat di MP sendiri Ini menurut gue juga sangat-sangat berpengaruh Oke selanjutnya adalah Weapon Performance While ADSing teman-teman Mungkin yang pertama gue jelasin adalah View Kick Scale ya View Kick Scale ini Kalo kalian mentokin Kalian bisa liat teman-teman Di pinggiran kiri dan kanannya ini layar gue bergetar dengan sangat-sangat luar biasa sekali Getarannya wuuuh gitu lah ya Ini kalo gue off-in Getaran di kiri dan kanannya ini akan hilang Bukan hilang bener-bener hilang sih Cuma gak terlalu berasa lah ya Gitu Nah selanjutnya next kita coba buat yang Recoil Rotate teman-teman ya Recoil Rotate Oke Recoil Rotate seperti itu kalo gue fullin Kalo gue kosongin Ini sih harusnya disenjata ya Harusnya disenjata Tapi sebenernya gue juga gak terlalu ngeliat detail banget Buat Recoil Rotate Scale nya Asli gue yang ini gak tau beneran sumpah Yang ini gue gak Bener-bener gak terlalu ngeh gue Oke kita ke next aja teman-teman ya Ke Gun Kick Scale Oke Nah Gun Kick Scale itu harusnya dia pas Pergerakan maju-mundur-maju mundur Tapi disini gue gak terlalu ngerasain perbedaan juga Waktu gue fullin Wait kayaknya gue berasa kayaknya Coba kita kosongin Oh Oke Ternyata gue juga gak bisa ngeliat perbedaannya Nah kalo gue teman-teman ya Gue settingan buat Si weapon performance WADSing ini Ini gue enolin Soalnya waktu pas kemarin awal update Gue sempet gue coba kan gue fullin Itu gue mual ngeliat layar gue Gue mual Dan akhirnya ini gue enolin semua Ya gue enolin semua Nah kalo yang He-Fire Ini sama sebenernya teman-teman ya Cuma ya dia di posisi He-Fire aja gitu Lu bisa liat kan layar kiri-kanannya Geternya luar biasa Nah itu View Kick Scale Dan mungkin yang menurut gue bikin mual adalah View Kick Scale nya Gitu Tapi kalo kalian pengen ngerasain geter-geternya Biar berasa Wah CODM sangat real sekali Oke jadi gue putuskan Gue akan Enolin semuanya Gue enolin Gue enolin Dan Yah ini Better Ini menurut gue Lebih enak Oke next kita akan ke BR teman-teman Karena kita akan ngebahas juga settingan grafik Yang baru di update Nah teman-teman Di BR itu Isolate itu kan Kalo menurut gue Dia agak Under saturated ya Jadi dia agak-agak Kurang berwarna Nih Kalo misalkan kalian ngerasa Isolate tuh Kurang berwarna Dan kalian pengen warnanya tuh mirip-mirip sama blackout Kalian tuh bisa ganti sekarang Bisa kalian custom teman-teman nih ya Nih kalian custom Dan kalian bisa pake basic config color nya Ini bisa kalian geser Kek kanan Tuh Biar lebih berwarna Dan ini tergantung sama mata kalian teman-teman ya Kalo menurut gue sih Paling enak itu Mungkin di ungu ya Biar lebih berasa saturate nya ya Dan kalo kalian pengen tambahin saturation nya lagi Kalian bisa kekananin Teman-teman ya Cuma jangan terlalu kanan Nah mungkin segini Brightness pun bisa kalian naikin Kalo misalkan kalian suka Ketemu musuh yang nge-nge-nge-nge tempat gelap Brightness nya bisa kalian naikin Dan kalian bisa ngeliat Ini warnanya lebih terang Dan kalian lebih gampang buat nge-spot musuh Gitu Dan ini ada banyak preset Yang bisa kalian pake Teman-teman ya Ini preset pertama Preset kedua Ketiga 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 Jadi kalo misalkan kalian tuh Suka Pindah-pindah map Misalkan main di blackout Kalo saturation nya kalian tinggiin Itu mata kalian pasti sakit Buat main di blackout Jadi kalian bisa turunin Kalo di blackout Dan kalian bisa atur Teman-teman ya Buat warna dasar Yang kalian pengen tambahin Perbicaraan tuh apa Gua sih lebih enak Ngeliat di warna ungu Cuma kemarin Buat settingan ini juga Gua gak terlalu pake Gua akhirnya pake settingan yang biasa Karena mungkin Emang belum ketemu yang pas aja sih Gitu Nah kalo kalian pengen Nambahin Lebih advance lagi Teman-teman Ada menu advance nya Ini kan bisa ganti range nya Tuh Kalian bisa liat kan Ada beberapa warna yang berubah Ada yang Enggak Gitu Kalian bisa atur lagi Tuh Banyak lah Pokoknya teman-teman bisa kalian atur Sama highlight juga Menurut gua sih Ini Kalo misalkan warnanya kalian Bener-bener Bener-bener kalian Saturasin kayak gini Ini nge-spot musuh Bakal lebih gampang sebenernya Dengan warna yang lebih detail Gitu kan Dan mungkin kalian bisa cari warna yang Antara rumput dan karakter itu Bisa keliatan kontras Gitu Itu bisa pake ini Nah cuman mungkin Pair nya adalah Ya kalo misalkan kalian Pindah teman-teman ya Dari blackout Ke isolate Yang itu emang dari Segi map nya Warnanya beda Yang satunya Under satu rate Yang satunya lagi tuh Ya sebenernya cukup sih Buat gua blackout ya Gak over Gak under Udah bener-bener pas banget Nah kalian mungkin Bisa pake Beberapa preset Gitu Oh gua lagi main di blackout Yaudah lah Gua balikin ke yang biasa aja Pake realistik Gitu Nah mungkin kalian bisa Ngeliat temen-temennya perbedaan warnanya Antara yang biasa ya Grafik settingan standar dari gamenya Sama yang kalian udah modifikasi Di bagian custom Gitu Dan buat settingan lainnya sih Gak ada yang terlalu berubah Di basic setting juga sama Dia dapet tambahan Ada one tap ADS fire Nih Terus juga Gun kick scale View kick scale Recoil rotate scale Ini ada juga disini Gitu Nah menurut gua yang paling berasa adalah Ini temen-temen ya Tuh Lu bisa liat Ini mau shaking Tapi keterangannya cuma gini doang gitu Gun barrel shaking relate to bullet spread Nih Yang ini Gun barrel shaking relate to recoil Nah Itulah pokoknya temen-temen ya Mungkin kalo recoilnya makin gede Itu getarannya makin berasa Dan ini kalo misalkan ADS bullet spreadnya makin gede Getarannya juga makin berasa Mungkin itu Mungkin gak berasanya Karena emang tadi gua pake senjata Yang emang udah di gunsmith kan Yang mana recoilnya udah minim Terus ADS bullet spreadnya juga udah minim gitu Makanya mungkin gak terlalu berasa gitu Buat Rotate scale Selain view Angle tadi ya Selain view View apa sih namanya Lupa gua namanya View kick scale ya Jadi gun kick scale Sama recoil rotate scale nya Gak terlalu berasa Karena mungkin MS scale itu di gunsmith Mungkin kita coba di BR kali ya Pake senjata yang belum di gunsmithnya Recoilnya yang paling gede itu apa sih MSMC mungkin ya MSMC gak ada disini MSMC Wadaw ya Dia gak ada MSMC ya Atau Aduh gak ada S36 juga Assault Assault AK47 coba kali ya Dan coba kita fullin lagi nih Buat rotate recoil Buat rotate recoil Ini kan recoilnya gede nih Iya kan Mungkin kalo recoilnya gede Kayak makin maju mundur gitu ya Makin D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dak gitu Mungkin makin cepet ya Atau makin jauh Coba kita kosongin ya Ini mungkin lebih berasa dibandingkan Holger nih Tadi Holger mungkin gak terlalu keliatan Karena recoilnya kenceng ya kan Coba kita reload dulu Andrit gue sama sekali gak tau bedanya Cok Buat kalian yang ngerasa perbedaannya Buat settingan yang baru Buat di rotate Sama buat di gun kick scale Kalian bisa tulis di kolom komen Karena gue ngerasain perbedaannya cuma di view kick scale doang Tapi kalo misalkan kalian pengen Emang Yang nyaman Ya gue saranin ya Itu di nolin semua aja Gitu Dan by the way temen-temen ya Tadi gue ada satu settingan grafik yang lupa gue bahas Nih Disini ada frame rate adjustment temen-temen ya Nah ini lo bisa atur frame rate lo tuh ke 120 terus Dan lo bisa liat di pojok kiri bawah Yang kalangan muka gue sebentar Pindahin dulu kesini Nah ini tuh tulisannya medium 120 fps Tapi buat di BR ya Karena settingan HP gue itu maksimal Ultranya adalah 90 fps Jadi ini adalah 90 fps Gue bisa liat di bagian setting HP gue Nih 90 fps disini Dan kalo gue tongin settingnya dia 90 fps Jadi walaupun lo setting ke 120 Tapi kalo misalkan Ultra lo itu gak dapet ya Ultra lo gak dapet 120 Yaudah tetep ditahan di 90 Nah mungkin aja di next pertanyaan adalah Kalo misalkan gue pake grafik very high dan max Ternyata gak bisa di setting buat frame rate adjustmentnya Berarti cuma di medium Dan gue rasa ini kalo buat gue sih gue off-in aja Ya Karena juga mentok-mentoknya tetep di 90 Dan mungkin tuh ya temen-temen Temen-temen bahasan settingan baru yang ada di update terbaru Update di season Berapa sih? 10 ya? 10 bukan sih? Kalo gak salah 10 ya? Dan mungkin itu aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan by the way Jangan lupa kalian push legend Karena Kurohana Create Sebentar lagi akan datang Sub indo by broth3rmax